Terima kasih. Kok pakai-pakaian basket? Jadi sekarang udah ganti jadi pemain bola. Kenapa? Sebab bola tuh dipikir-pikir capek. Kan gede banget tuh lapangannya. Jadi saya cari lapangan yang kecil aja, yang gampang. Nah, belum pakai basket. Badarnya gede, lapangannya kecil. Betul. Terus bajunya kan di sini. Nggak muat, Pak. Jadi saya guntingnya muat. Wah, jadi basket. Gitu. Kamu dipanggil ke Viva nggak? Dipanggil pertamanya. Cuman, wah mau sini jadi pemain bola? Oke. Terus gitu Viva-nya bubar. Jadi sekarang gini aja. Aku usul gini. Gimana, Mas? Kalau Liga Indonesia nggak jalan, bagaimana kalau kita sekarang mengadakan Liga Antarkampung? Tarkam. Wah. Ini kan menilang tujuh belasan. Kan banyak pertandingan sepak bola antarkampung, Pak. Oh iya betul, betul. Seru tuh. Iya. Yang penting saya konsumsinya banyak. Hah? Iya betul. Orang Indonesia harus makan. Cocok. Kalau di rumah saya, jangan ngomong soal antarkampung. Kenapa? Ukuranku nasional. Wah. 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 Pak Rahmat. Siapa dia? Pak Rahmat Darmawan. Siapa? Pelatih PSSI. Wah. Wah. Betul. Betul. Tapi sekarang saya gual batu aku. Di kitapan. Penganggur baru nih. Aduh penganggur baru. Aduh yaudah. Rupanya nih ngomongin FIFA. Iya. Terus ngomongin nggak jadi main bola lagi ya? Iya pindah basket ya. Pindah basket. Mungkin ini sudah saatnya nih ya. Kita sekarang sepak bola ini bersatu untuk memajukan persepak bolaan. Betul kan Pak ya? Betul. Ini mulai dari pemain, supporter, sampai pengurus. Kok susah banget Pak diurus. Itu apa sih sebetulnya? Kira-kira menurut kamu? Itu kalau menurut istilah pengurus sepak bola itu harus diluruskan dulu. Loh, salahnya di mana Pak? Loh, pengurus. Nah terus. Itu kan kata dasarnya urus. Itu artinya tukang yang membuat kurus. Wah ada nomor teleponnya? Oh ya Pak. Dia perlu. Dia cocok. Pengurus. Pengurus membuat kurus. Sebenarnya penjilat. Itu orang yang sukanya menjilat. Oh ya. Pembesar. Itu tukang bikin besar kayak Mayron. Oh. Ada nomor teleponnya? Oh. Awan. Cerdas kalau bikin besar. Dia namanya juga penganduran nyaran. Iya. Jadi gimana nih acaranya? Makanya tuh ya. Jangan pakai istilah pengurus. Karena nanti PSSI-nya jadi makin kurus. Kalah terus. Ini kemarin nih. Kemarin nih. Timnas kalah sama Myanmar. Terus kena sanksi FIFA. Kenapa? Kena sanksi apa? Gak kena sanksi kalahmu. Itu kenapa tuh Pak? Ya. Kalau makanya sekarang ini memang kalau orang bicara sepak bola. Ujungan pelatihnya yang salah. Kelihatannya mudah. Kelihatannya mudah memang. Tapi sepak bola itu ada banyak aspek untuk menjadikan sebuah tim menjadi hebat. Ya. Gak melulu ada fisik. Tidak melulu hanya teknik. Taktik. Strategi. Tapi juga disitu ada faktor mental atau psikis. Itu pengaruhnya juga besar. Makanya sering kan kompleks. Bahwa di dalam latihan sepak bola itu. Setiap tim itu selalu ada tenaga medisnya. Ada tenaga psikolognya. Jadi memang. Ya. Ada bagian konsumsi gak? Konsumsi? Wah ada. Ada. Ini penting ini. Untuk menguji dulu makanannya ini higienis atau tidak. Tapi betul-betul. Karena makanan itu penting untuk atlet. Betul. Katanya banyak atlet-atlet kita yang gak disiplin soal makanan itu. Betul Pak ya? Oh iya. Bahkan saya sendiri cerita tentang tim nas kita. Itu kita tinggal di hotel. Cukup representatif makanannya bagus. Tapi kadang-kadang makannya mereka milih cari mie ayam di belakang hotel. Oh penyakit kere. Oh iya. 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 Itu bawaan bayi. Itu bawaan bayi. Itu bawaan bayi. Ya kayak dia ini kalau apa-apa dimbat ya kayak gitu badannya. Bukan. Kadang-kadang aku lihat. Ini makan apa? Makan soto apa? Soto sama pangkok-pangkoknya. Jadi begini. Iya sama yang bawa sotonya saya makan juga. Jadi ini masalahnya ruwet nih. Gimana lu? Begini Doro. Menurut. Marisis saya. Yang pertama-tama paling merasakan sangsi dari FIFA itu kan para pesepak bolanya. Para pemainnya. Sepak bola? Iya. Kasihan Doro. Nganggur. 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 Nggak boleh ngapa-ngapain ya. Nggak bisa main bola. Nggak terima gaji. Itu telah mas yang terjadi. Tapi ada pak. Hah? Pemain bola ada yang dia mau main, mau nggak main. Tetep terima gaji. Siapa? Mau main cadangan. Oh iya ya. Tetep pakai kostum. Betul. Duduk di lapangan. Selesai. Dapat gaji. Dapat gaji. Bener juga. Saya kayak gitu cadangan 40 tahun sih. Makanya gini. Tapi gini pak. Kok sampai kita itu bisa nggak paham bahwa sebetulnya sepak bola itu kan sesuatu yang dicintai rakyat. Kok sampai... Ya ini minta maaf ya. Ya. Kayaknya masih ada main-main belakang yang nggak enak dia omongin loh pak. Ada perjudian. Ada ngatur skor gitu. Itu bener nggak sepak? Iya. Kalau kita bicara sepak bola. Sepak bola itu memang salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh dunia. Semua masyarakat suka bola. Jadi otomatis identik dengan beberapa hal yang berkaitan dengan sering orang untuk adu. Apa ya? Adu untung. Seperti kita taruhan dan sebagainya. Ada judi yang lebih besar lagi ya. Dan kalau kita bicara judi otomatis nanti di belakangnya tuh ada mafia perjudian dan sebagainya. Lebih besar lagi. Nah untuk sepak bola di Indonesia ini memang sering dengar oh ini ada mafia sepak bola. Memang tahun 70-an sampai 80 itu kita tahu ketika gaji pemain masih begitu rendah ya. Mereka banyak sekali. Karena makanya dulu ada tim anti-suap segala dibentuk. Zaman Pak Akub Jainal. Itu ada tim mafia anti-suap. Beberapa pemain tertangkap. Kemudian discorsing. Era 80 ke 90 pemain mulai gaji naik. Gaji bagus. Yang kena wasit. Wasit pun mulai beberapa tangkap. Nah sekarang era sekarang ini masih kadang-kadang kedengeran selentingan. Itu era sampean. Sampean kan pelatih. Betul. Maksud nggak terlibat dalam suap-suap gitu kan. Kita sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikut. Alhamdulillah tidak pernah ikut. Tapi kalau dihubungi untuk mencoba. Menyuap. Disuap. Pernah. Menarik. Iya. Waktu Liga Champion. Saya pernah. Di mana itu waktu? Waktu itu saya di Sriwijaya FC. Waktu itu saya melatih Sriwijaya FC. Kita juara. Kita wakil Indonesia. Kita Liga Champion. Nah kita main. Terakhir main lawan Sandung Luneng. Klub dari China. Nah. Kemudian. Kalau kita. Mereka menang sama kita. Mereka lolos. Seul FC yang kalah. Ya. Kalau kita menang. Sandung Luneng tidak lolos. Seul FC yang lolos. Oh jadi PSC menang atau kalah nggak ada. Nggak ada. Efeknya. Nggak ada. Nggak ada efeknya. Karena kita memang waktu itu. Ranking kita ketinggalan. Oh iya iya. Saat yang bersamaan Sriwijaya itu. Telat gaji bayar. Kira-kira hampir dua bulan. Satu bulan setengah tepatnya. Hmm. Kita wari. Dengan cara. Tanya dulu soal gaji. Saya nggak tahu. Saya bilang. Emang berapa sih gaji kok. Bisa telat-telat gitu. Satu. Bulan setengah semua pemain. Dan official. Berapa. Satu bulannya gitu. Ya kirang lebih. Total semuanya satu setengah lah. Gitu. M. Terus. Kaget saya. Begitu terakhir dia bilang. Kalau gitu. Kita bersin lah. Semuanya. Gaji. Gaji untuk satu bulan setengah. Tapi dengan catatan suruh ngalah. Saya kaget. Oh ini yang namanya. Percobaan. Swap. Oh pernah ngalah. Saya pernah ngalah. Akhirnya kita menang. 4-2. Menang. 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 Harus nomor satu. Lun. Coba tanya Lun. Ya. Pak Rahmat ini tuh. Di pihak yang mana. Soal ini. PSSI apa? Mentora gitu. Gimana mas? Saya. Oh saya. Iya pertanyaannya udah dibunyiin kok. Kalau saya. Selalu saya. Siapa yang. Berada di jalur yang lebih benar. Saya pasti akan support. Siapa ini yang lebih benar. Menurut saya saat ini. Ya. Menurut saya saat ini. Dua-duanya perlu dibenarkan. Wah. Tapi kan memenai persepak bolaan nasional. Yang sudah ambora dulu itu kan. Ya tidak gampang ya mas. Gak gampang. Gak gampang. Betul. Gak gampang. Gak gampang. Itu tahunan soalnya. Wah. Terus 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 tahun tahunan. Menporanya kan harus kerja keras. Jangan sampai nanti. Menpora gagal. Sebab kalau sampai gagal nanti. Yang namanya menpora jadi. Menpora. Poranda. Kan sepak. Iya. PSEC itu. Iya. Ajoin bok. Bisa mimpin PSEC dari belakang tebok juga bisa ya. Sejarah pernah loh. Sejarah. Sejarah. Gini. Gini, gini. Sebetulnya kalau kita tuh jadi orang bijak ya. Orang bijak itu selalu kan mengambil hikmah, ya kan? Mengambil hikmah dari satu kejadian. Meskipun pahit. Meskipun pahit. Misalnya ya, kalau kita kehilangan seribu. Waduh! Seribu, tapi untunglah. Masih untung. Masih untung, nggak kehilangan 10 ribu. Itu ilmu bejo namanya. Ilmu bejo, gitu kan? Nah, kamu punya pengalaman nggak? Kemarin itu, Doro, saya naik sepeda jatuh. Aku itu juga bersyukur. Kenapa? Untung yang jatuh cuma sepedanya. Coba kalau kepala saya. Kepala saya bisa gelundong-gelundong. Disangka bola. Ditendang-tendang pemain bola yang nganggur. Jadi gini lho Pak Ramadya. Jadi harus kita mengambil hal-hal yang baik kan? Dari kejadian-kejadian itu. Nah sekarang, Indonesia itu kurang abal. Penduduknya banyak. Dibilang semuanya nggak sehat juga salah. Sehat. 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 Sehat kebablasan. Contoh soal ini. Indonesia nyari 11 orang aja kok susah tuh Pak. Letaknya di mana kira-kira? Ya. Ada gagasan nggak kira-kira? Pasti. Pasti ada. Jadi kalau kita misalkan perbandingkan dengan populasi penduduk dengan prestasi sepak bola. Kita juga nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena contoh. Cina itu hampir semuanya dia pernah jadi juara dunia. Olimpiade dia bersaing dengan Amerika. Tapi satu yang dia belum pernah jadi juara apa? Balani. Kenapa? Karena memang kompleks. Pertama di sepak bola untuk kita maju tuh dibutuhkan nomor satu youth development. Apa yuk? Youth development. Youth jadi pengembangan pemain muda. Pengembangan pemain muda. Ya. Pengembangan pemain muda. Artinya mulai anak-anak itu kita sudah mulai tata bagaimana anak ini kita siapkan jadi pemain bola. Tapi di situ harus ada juga didampingi oleh pelatih yang punya kualitas bagus dengan memperbanyak pelatih-pelatih ikut dalam kursus-kursus kepelatihan. Indonesia ini asal tahu saja negara kita banyak sekolah bola kita ribuan tapi jumlah pelatih tidak sebanding dengan jumlah sekolah bola. Apalagi murid dengan jumlah sekolah bolanya saja kurang. Nah ini masalah besar tahu di sini yang berikut yang paling parah adalah infrastruktur. Lapangan di negara kita wokeh banyak tapi kualitasnya nggak ada yang bagus. Lapangan kita itu nggak standar. Anak-anak kecil selalu kebagian latihan di lapangan yang jelek. Sehingga rentan untuk anak ini belum jadi pemain bola sudah cedera. Itu tiga hal plus satu lagi terakhir harus ada kompetisi reguler di kelompok umur. Jadi orang itu tidak hanya latihan tok tapi bertanding itu di uji cobakan. Penting. Dan ini kita yang ada kompetisi ini kan cuma level senior. Bayangkan level 19 tahun ke bawah nggak ada kompetisi di Indonesia. Itu seharusnya siapa sih yang ngurus apa kementerian olahraga itu? Dua-dua PSSI dan tentu pemerintah. Kenapa pentingnya? Karena pemerintah ini yang juga punya infrastruktur tadi. Pemerintah, lapangan dan sebagainya harus diperbanyak. Lalu kemudian PSSI yang mengorganisasi semua kompetisi. Mulai kelompok umur terus pendanaan kompetisi harus dibantu pemerintah. Karena kalau sekolah sepak bola ini kan bagian dari pemberdayaan atau pembangunan masyarakat Indonesia. Jadi olahraga harus dijadikan satu momentum untuk kita bangkit. Mulai dari anak-anak membangun masyarakat Indonesia. Sebetulnya bagus ya. Oh iya. Badannya sehat. Betul. Pasti kalau gitu jiwanya pun terpengaruh kan. Iya. Menjadi sehat. Betul. Sebetulnya olahraga ini kan harusnya ditaruh di tempat yang menurut saya ya. Kunci dasar dari sebuah bangsa. Betul. Makanya kurikulum olahraga di Indonesia menurut saya harus dirubah. Sekarang jam olahraga di sekolah-sekolah itu bukan nambah kok berkurang. Di negara lain seperti China itu kurikulum untuk pendidikan olahraganya itu bisa 5 jam pelajaran. Oh. Beda. Tapi ngaruh nggak? Kalau di Indonesia kan gitu. Pemain sepak bolanya berprestasi sedikit iklan susis. Sekarang kan gitu jadi selebritis langsung dideketin sama artis-artis. Seksi-seksi gitu. Ya itu salah satu juga. Bahwa banyak atlet Indonesia yang terlalu cepat didongkrak. Contoh usia 19 kemarin. Oh iya. Kan. Apis juara. Ke daerah-daerah wis di arah. Seperti di elulukkan. tale lu lulu 19 tahun ya katanya. BP. Kloning akhirnya lupa tugas utamanya ada event yang lebih penting akhirnya kita... Nah gini ya, ini memang saya mau nyambut ini, mau nyambung maksudnya mau nyambung, kalau ada turut campur pemerintah, dalam hal ini penting, sedangkan kan turut campur pemerintah nggak boleh sama Viva, lanjut turut campurnya pemerintah terus jauh mana? Ya, pemerintah harus membantu setiap organisasi di negara, harus, bukan boleh, harus, wajib, hukumnya fardu. Betul, hanya mereka di mana membantunya tadi itu, nah katanya saya singgung, pemerintah ada infrastruktur harus dibanyakin, kenapa? Karena jujur infrastruktur di negara kita ini dibandingkan dengan yang negara baru kemarin, Myanmar atau Vietnam, saya pernah kesana, itu saya malu loh kok Vietnam, Myanmar ini punya lapangan luar biasa, itu kok kita bisa kalah. Nah ini satu contoh paling penting pemerintah, tapi kalau kemudian pemerintah ingin mencoba masuk melalui misalkan kudeta pengurus atau mengganti pengurus dengan memaksakan diri, itu tentu ada rambu-rambunya. Boleh itu, disitu tidak bolehnya pemerintah masuk? Ya, disitu tidak bolehnya pemerintah masuk, harus ada koordinasi dengan pihak yang menyelenggarakan Kongres sepertujuan oleh FIFA. Wah, aku bingung, kenapa sih orang itu rebutan pengen jadi ketua PSSI itu? Emang kenapa sih? Apa enaknya itu? Kalau jadi presiden rebutan nggak apa-apa gitu. Loh, yang pasti pengurus PSSI itu nomor satu akan mudah dikenal. Populer! Populer, olahraga paling populer. Nah kalau sudah pegang popularitas kan, nah itu terserah bagaimana dia mau jadi apa. PSSI itu ajaibok, bisa memimpin PSSI dari belakang tembok juga bisa ya. Sehingga sejarah pernah loh. Sejarah itu. Tapi kalau Mas Rahmat nih ya, sampe yang itu yakin nggak sih? Kalau setelah adanya sanksi dari FIFA ini, semua stakeholder persepa bulan ini bakal bersatu apa enggak? Di situ momen ini sebetulnya saya berharap itu terjadi. Oh. Justru itu. Kenapa? Sekarang semuanya kalau kita jalan sendiri-sendiri, sepak bola kita akan stagnan seperti ini. Tidak berubah. Nah tapi kalau dengan adanya sanksi FIFA ini kemudian semua merespon dengan positif, dengan mengembalikan bahwa ingat bahwa setiap terjadi membentuk sebuah organisasi sepak bola, itu harus mulai dari niat kita bahwa olahraga ini kan sportifitas harus diatas segalanya. Jadi paling tidak hindari misalkan perselisihan atau permusuhan. Karena jangan sampai nanti malah justru efeknya membuat permusuhan. Sementara tujuan utama kita membangun sepak bola itu tadi yang saya sampaikan, PSSI jalan dengan organisasi dengan mengatur segala hal yang berkaitan dengan hal teknis, pemerintah menguatkan dengan beberapa hal yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh PSSI. Bersyukur karena saksi dari FIFA itu tetap disyukurin. Tapi jangan lama-lama. Jadi gimana tujuan, kira-kira sepak bola itu tidak hanya milik segelitir orang? Benar, memang sepak bola itu bukan milik segelitir orang apalagi hanya untuk mendulang uang. Tidak. Logo PSSI itu kan jelas. Ada bola. Ada padi. Bola dan padi. Artinya sepak bola itu harus bisa memakmurkan seluruh insan sepak bola. Bukan hanya memakmurkan pengurusnya. Mereka tetap menjaga kebugaran masing-masing. Kalau yang ada mau ikut liganya Mas Sentilun tadi, Liga Tarkam. Saya cuma pesen hati-hati. Karena disitu resikonya besar. Saya ini dulu ada usulan. Katanya gini, katanya gimana kalau kita cari sekarang anak Indonesia yang pintar-pintar, yang bagus-bagus. Cari 32 misalnya dari semua provinsi, langsung kirim ke Inggris. Terus? Sudah di sana aja. Pegisinya di sana, main bola di sana. Nanti kita tuai lagi 10 tahun lagi. Bawa bulan. Nah gitu nggak boleh Pak. Di Indekosin, di Indekosin. Bisa? Pernah. Hasilnya? Hasilnya. Waktu itu kita ada ngirim tim. Pertama Primavera ingat. Oh Itali. Kompetisi di Primavera 2 tahun di sana. Ya oke. Semuanya bagus, jalan normal. Tapi kemudian ya itu tadi. Kita memang selalu kadang-kadang tidak konsisten. Begitu belum berhasil 2 tahun di sini sudah rame. Oh percuma ngabisin uang di sana. Untuk apa ada di sana. Akhirnya tekanan publik demikian deras. Akhirnya dikembalikan 2 tahun. Akhirnya mereka main di sini. Belum siap untuk harusnya mereka dikembalikan. Sudah harus kembali. Sama. Dan sekarang juga ngirim tim ke SAD Urhuwai. Kerjasama dengan Urhuwai. Sama. Baru 2 tahun di sana. Gojang-ganjing di sini. Akhirnya kembali lagi tim itu. Mentah lagi. Jadi memang intinya kita tidak pernah ada kesinambungan. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Yang salah siapa? Yang salah. Yang salah aku tahu. Yang salah aku tahu. Ya yang membuat kesalahan. Jadi begini Doro. Ya ya ya. Menurut. Pemain bola kita ini kan termasuk orang-orang yang profesional. Ya tak? Oh ya ya ya. Makanya tidak ada pemain bola yang memakai ijazah palsu. Oh. Oh iya ya. Tidak ada. Benar-benar. Benar-benar. Menjadi profesional itu bukan ditentukan ijazah tapi karena keterampilan. Skill. Betul tahu? Iya. Ya kamu waktu ngelamar ke saya itu pakai ijazah palsu nggak ya? Akhir-akhirnya. Aku? Wah asli. Ijazah saya itu asli. Oh waktu saya beli ijazah itu Doro. Beli. Oh iya yang jual bilangnya asli kok. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemain sepak bola. Ya. Apa kami-kami ini rakyat pencinta sepak bola ini apa yang harus kita lakukan? Betul kan ya? Supaya teman-teman kita itu tidak kita... Digelembungkan. Digelembungkan sampai lupa diri. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Pemain waktu mau main dibawa ke rumah pejabat dulu. Waduh. Cium tangan dulu. Luar biasa. No. Ya. Yang pertama dalam situasi seperti ini ya. Untuk pemain dan pelatih. Kalau pelatih tetap berkarya melalui bisa menggelar coaching klinik. Atau kita sharing dengan teman-teman pelatih di daerah-daerah. Tujuannya adalah menambah wawasan untuk pelatih-pelatih lain menyiapkan pemain-pemainnya. Untuk semua pemain tetap berlatih. Kita tidak tahu kapan kompetisi digelar. Tapi punya tanggung jawab diri untuk mereka tetap menjaga kebugaran masing-masing. Kalau yang ada mau ikut liganya Mas Sentilon tadi Liga Tarkam. Saya cuma pesen hati-hati. Karena di situ resikonya besar. Oh cedera. Resikonya cedera. Karena lapangan tidak memoni syarat. Kemudian juga atmosfer pertandingan. Tidak dipimpin mungkin oleh wasit yang punya kualitas. Belum lagi kalau ada penonton yang taruhan. Begitu kalah ngamuk diuber-uber dikroyok dipukulin. Jadi hati-hati. Tetap berlatih. Kita terus berdoa juga bahwa semoga kisru sepak bola di Indonesia ini cepat selesai. Sehingga kita kembali bisa berlatih. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari profesional Anda bermain sepak bola. Jadi betul. Setuju banget Doro. Itu kan bisa bergembira. Bersepak bola dengan hati yang gembira. Kalau PSSI dan Menpora tidak bisa cepat menyelesaikan perbedaan. Saya usul Doro. Usul apa? Bagaimana? Kalau ikut saja pilkada serentak. Biar kayak martai politik Doro. Gimana? Kalau ikut pilkada kan bisa langsung islah. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.